selamat menikmati ini sudah direndam dengan air dingin dan sudah tidak kaku kita tiriskan yuk kita masak bihun jagungnya bawang putihnya dicincang bawang putihnya cukup dicincang saja atau dipipihkan ya kemudian kita siapkan bawang pre-iris selamat menikmati kita tumis disini ada bawang putih yang kita titikkan ya kemudian bawang pre dan bawang merah kita tumis sampai layu kemudian akan kita tambahkan lada bubuk disini kita tambahkan lada bubuk kita tambahkan lada bubuk tambahkan garam secukupnya ya kemudian akan kita tambahkan penyedap rasa kita tambahkan disini ini memakai penyedap rasa bubuk rasa ayam atau sapi seperti anda kalau ayam kotak-kotak kalau sapi di sini saya pakai wortel wortelnya sudah diirik kita masak hingga wortelnya agak masak ya hingga wortelnya nanti agak masak baru akan kita masukkan di pun jagung kita masukkan di pun jagung kita tambahkan juga kecap kecap diberi kecap biar mantap rasamnya tambahkan sedikit air kita tunggu sampai mendidih dan wortelnya empuk kita tambahkan gula kita coba rasanya sebelum kita masukkan minyak di hukum diaduk hingga tercampur pihun jagung wortel mantul mantap betul kita masak hingga panas ini rasanya sudah mantul sudah dicoba selamat mencoba resep mie jagung dan wortel di rumah semoga manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pas jala kunjungan di channel Reset Ermal selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba